Untuk membuat produk ataupun benda sederhana dengan menggunakan 3D printer. Mungkin beberapa dari peserta sudah pernah mendengar 3D printing, sudah pernah dengar beritanya, tapi belum pernah mencobanya. Di workshop ini, kami akan memperkenakan 3D printing dengan cara semudah dan sesimpul mungkin. Sehingga para peserta dapat mencobanya sendiri, mulai dari membuat 3D model sampai dengan siap printing. Jadi, kalau boleh saya sarankan, sebaiknya sih mengakses Zoom-nya itu melalui PC atau laptop, biar rekan-rekan bisa langsung mencoba sendiri di PC atau laptop-nya. Untuk narasumber, kali ini yaitu Bapak Baroto Yekti. Selamat pagi, Pak Baroto Yekti. Untuk itu, sebelumnya saya mau membacakan sedikit profil beliau. Pak Baroto Yekti Yekti ini merupakan dosen di Universitas Multimedia Nusantara. Selain mengajar, Pak Baroto juga merupakan 3D artis. Oke, workshop ini juga akan langsung diselenggarakan dari Laboratorium Universitas Multimedia Nusantara. Jadi, mungkin Pak Baroto selain memberikan materi mengenai 3D printing, mungkin akan ada sedikit perkenalan dari Laboratoriumnya WMN. Nah, untuk sebelum memulai workshop, saya mau mengingatkan para peserta untuk mute mikrofonnya masing-masing demi kelancaran jalannya workshop ini. Kemudian, kedua, akan ada sesi tanya-jawab di akhir workshop. Serta bisa bertanya langsung, atau kalau misalnya ada pertanyaan ketika workshop langsung, tapi takut lupa, bisa kita tampung di fitur chat. Jadi, pertanyaan ditulis saja dulu di fitur chat, nanti ketika sudah masuk sesi tanya-jawab, bisa kita deliver ke Pak Baroto. Mungkin itu saja dari saya, kami persilahkan Pak Baroto untuk memulai sesi workshop-nya. Silahkan Pak Baroto. Oke, baiklah. Terima kasih, Mas Tris. Saya mulai ya. Nanti, saya buka dulu. Share. Oke, sudah bisa dilihat ya. Bisa. Oke, jadi, judulnya workshop kita kali ini dari Maya menjadi nyata ya. Jadi, kita coba gimana sih bikin 3D model dulu. Sebenarnya lebih banyak kita ngomongin praktek membuat 3D model, terus nanti akhir-akhir kita akan ngomongin biar 3D model ini dapat di-print, kira-kira apa ya yang harus diperhatikan. Oke, nah sebelumnya, sebelum saya mulai perkenalan, silahkan ini, silahkan kalau yang punya komputer, yang lagi akses komputer, silahkan ke www.thinkercad.com. Kita di sini akan menggunakan software ini, jadi kita nggak perlu download, tapi kita benar-benar bikinnya di web nanti. Jadi, kita buka webnya, asal ada internet, kita bisa bikin 3D di sini. Nah, caranya, klik pertama, klik setelah kebuka Tinkercad, klik join now, kemudian nanti, pilih yang ini, yang create a personal account, kemudian nanti akan ada pilihan mau pakai Google atau pakai Apple. Nah, kalau saya sih pakai Google. Silahkan nanti, kalau yang punya account Google, pakai Google. yang punya account Apple, silahkan pakai Apple. Terus, gitu ya. Oke, silahkan sambil nanti saya perkenalkan, perkenalan diri dan lab, nanti peserta silahkan kutak-kutik Tinkercad ini ya. Jadi, waktu mulai workshop kita, mudah-mudahan sudah bisa mengerjakan prakteknya bareng-bareng. Nah, kalau mau lihat, sebetulnya gimana ya, mau bilang 3D printing artis, ya enggak artis-artis amat juga sih, tapi kurang lebih karena saya, apa namanya, sebentar, sebentar komputernya, tiba-tiba, mati. Iya, jadi karena sebetulnya, sambil saya tetap jalan ya, sambil, saya nyalakan komputer. Jadi, kalau dilihat di Instagram saya, bisa dilihat itu ada beberapa karya yang, ada hubungannya sama animasi sebetulnya. Nah, dulu memang saya awalnya, waktu S1 itu desain produk, tapi begitu, waktu S2, saya mengambil, judusan animasi gitu, 3D computer animation lebih tepatnya gitu. itu kenapa sebetulnya, karena waktu, waktu di desain produk itu, saya juga tertariknya ke, ke 3D ya, ke 3D modeling, ke software-software 3D gitu. Nah, habis itu, berapa tahun kemudian, sambil kerja, bikin, bikin produk, bikin promosional item gitu, pengen, apa ya, kok cuman gini-gini aja gitu ya. Saya pinginnya, di 3D, 3D model itu, bisa gerak gitu, bisa jalan. akhirnya saya ambil, 3D computer animation di Inggris gitu. Nah, di situ saya ketemu, profesor saya itu, yang, apa, dia, memang fokusnya di, di 3D printing ya. Jadi, saya tertarik lagi nih loh, kalau kita bisa, bikin sesuatu di, di virtual gitu ya, di maya, di dunia maya, kemudian, yang kita gak bisa pegang, gak bisa apa, tapi kalau kemudian ada teknologi, 3D printing, kita bisa nge-print, bisa jadi nyata, itu kan menarik sekali, bisa dipegang, bisa, apa namanya, benar-benar, objeknya nyata gitu, enggak, 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 enggak cuman maya gitu. Nah, di situlah saya, saya tertarik kemudian, waktu, jadi dosen, harus melakukan peletian, saya, alahkan peletian-peletian saya itu, ke, ke, 3D printing gitu. Oke, sudah muncul lagi belum? ini juga ya, saya share lagi. Oh, bentar-bentar. Sekarang, sebentar. sampai saya masuk lagi ke zoom. Oke, zoom meeting. Oke, lagi di-share ya. Nah, itu beberapa, itu bisa dilihat di situ ada contoh, itu, itu sebenarnya, karya ini, waktu saya belum mengenal 3D printing, saya sudah bikin modelnya, jadi kemudian, begitu saya tahu ada 3D printing, langsung saya, saya, apa, saya coba nih, Nah, ini juga saya nge-printnya, part-perpart nih, ada badannya, ada kepalanya, gitu, kemudian disambung-sambungkan pakai kawat, biar bisa diberangkin gitu. Rencananya memang ini, apa ya, bikin pappet yang buat, buat stop motion gitu. Karena memang, 3D printing itu, kalau di dunia, di dunia animasi, memang kebanyakan dipakainya di stop motion ya, gitu. Nah, terus, sebentar, ya, itu ada lagi, terus kebawah lagi mungkin ya, nah, itu juga ada beberapa kebawah lagi, nah, ini, yang di tengah-tengah itu ada, ada, masih ada gunanya sama nih, masih juga, masih bikin pappet, disitu ada, saya bikin, nggak bikin objeknya langsung, tapi saya bikin moldnya gitu, jadi, setelah, moldnya jadi, saya cetak tuh pakai, pakai silikon rubber, di dalamnya saya kasih kawat, gitu, jadi bisa, bisa fleksibel si model ini, Nah, oke, mungkin, saya coba share screen, saya kembali ya, ini share screen, oke, silahkan Pak, para tonton share screen, ya, terima kasih tadi sudah di, apa namanya, di handle dengan baik, course, disable, apis itu share screen, oke, masih belum bisa ya, belum bisa, ini mungkin langsung saja ya, sambil saya, saya, apa, nanti, saya langsung ke sesi, perkenalan lab, minta tolong coba di, apa namanya, di share screen saya ya, Pak, boleh coba, dicoba lagi Pak, untuk share screennya Pak, oke, boleh, oke, sudah ya, bisa kelihatan ya, oke, nah, oke, saya mau, tadi, karya-karya saya, juga karya saya, kemudian sekarang, saya mau lihatin, karena, pacar ini, juga di, sepertama, laboratorium, printing, SSD, salah satunya, SSD itu, UMN, kita punya, lab printing ya, lab printingnya itu, nggak cuma tadi di printing, tapi juga ada, ada, apa namanya, ada laser cutting, ada, mesin binding, ada mesin cetak, gitu, nah, mungkin, saya switch dulu ya, ke, ke, apa namanya, device satunya untuk, kita lihat ya, stop share, kelihatan nggak, oke, oke, udah kelihatan ya, kurang, kurang, oke, nah, oke, jadi di sini, kita punya, 3D print, ini kita, 3D printnya itu, Felix merknya, ini ada dua nozzle, ada, ada, apa namanya, bednya juga bisa dipanasin, ya, lumayan lah, cukup canggih lah, gitu, kemudian, kita juga, nah ini, ya, ini, share screennya, malah share screen HPnya, bukan dari kameranya, oh gitu, ini gimana caranya ya, dipin, tadi perasaan bisa ya, iya, tadi bisa sih, sebentar, kalau ini gimana, nah itu, masih, pin, 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 oke, ya sudah, mungkin kalau, kalau begitu, langsung saya kembali ke itu aja ya, saya mungkin nanti jelaskan, satu persatunya di, mungkin, apa aja ya, bisa lewat kamera Pak, kameranya diakitkan, terus, oh kamera, bisa sambil jalan, ya, ya gitu, oke, ini dia tadi, yang saya jelasin tadi, apa namanya, ini, 3D print kita, kemudian ini juga ada Mas Heri, Mas Heri ini, asisten lab kita, kemudian, Mas Heri tadi lagi bikin apa ya, kita lagi bikin 3D printing, untuk, sepenir, Maya sendiri, kemudian, kemudian, kalau apa namanya, mesin latar, gimana Mas Heri, untuk dimensi ukuran bahannya, 24 inch, kali 15 inch, untuk softwarenya, kita pakai, spektrum retina ingress, oke, ini lagi bikin apa nih Mas Heri, ini kita lagi bikin, tools buat, persiapan COVID juga, jadi, kira nanti, nggak bakal megam, gagam-gagam lagi, coba boleh lihat nggak Mas Heri, nah, jadi hasilnya kayak gini, ini pakai akrilik, berapa mili ini Mas Heri, ini untuk akriliknya 4 mili, oke, kalau yang, yang hasil ini, 3 mili, oke, jadi, ini salah satu, biasanya pakai fasilitas ini, asitek ya, kalau nggak salah ya, jadi ya, gitu, nah, ini lagi, kita lagi pegang, apa namanya, software nih, untuk buka pintu, biar kita nggak pegang-gagang pintu, akan sangat digunar, di era COVID-19 ini ya Mas Heri, nah, kalau ini apa nih Mas, ini mesin, takoplas, buat, bimbing mesin, buat, fungsinya sih, sebenarnya, buat lebih bikin buku, buat tugas akhir, atau, buat majalah, buat karya juga, lebih, buat mendukung, fasilitas buat mahasiswa sih, oke, oke, kalau ini, ini untuk dimensi besar, kita punya mesin koter, ini, daying, untuk kertas, kita pakai kertas roll, dimensi ukuran terbesarnya, A0, sampai A3, minimumnya, oke, terus, apalagi Mas, kita punya apa Mas, kita punya kertasan juga, untuk kertasan sendiri, kita buat, fotokopi, cetak warna, dari, dari A4, sampai A3, oke, untuk, BPI-nya, paling besar, 2400 x 2400, full speed-nya, 100 lembar per menit, untuk yang warna, oke, nah, ini sih, paling itu ya Mas, untuk mesin-mesin kita, ada mesin fotokopi juga, ada mesin, 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 kita, kita kalau lihat di sini, apa ya, memang suasananya kita bikin kayak, print-printan, di, yang komersil gitu ya, karena memang ini untuk, 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 mahasiswa, jadi, mereka memang, kalau ke sini, untuk, untuk service itu, biar alurnya memang kita buat, seperti, mereka sedang ke jasa print gitu, jadi mereka benar-benar harus sudah siap, harus, file-nya sudah siap, dan, sebagainya gitu, Oke, saya balikin lagi ya, ke, ke, apa namanya, ke screen saya yang saat sini ya, ini saya stop share, share screen, share screen, Oke, sudah kembali ke sini kan ya, kemudian zoom, mana zoom, zoom, nah, kita sekarang, mudah-mudahan sudah, TinkerCAD-nya sudah bisa kebuka semua ya, jadi, sambil saya jelaskan, kita hari ini ngapain sih gitu, nah, hari ini kita akan praktek menggunakan aplikasi, 3D TinkerCAD, terus juga membahas hal-hal yang harus diperhatikan, terus nanti terakhir ada tanya-jawab gitu, nah, ada banyak software sebetulnya yang bisa kita pakai, software 3D itu macam-macam, karena saya backgroundnya animasi, jadi, biasanya saya pakai software-software yang ada hubungannya sama animasi, kayak Zedgas, kemudian Maya, sama 3D Max, tapi, saya membayangkan kalau misalkan, untuk yang baru di 3D printing, di dunia 3D model, mungkin aplikasi-aplikasi kayak animasi ini agak susah ya, agak apa namanya, ribet banget lah, banyak tombolnya, banyak fiturnya, yang mungkin nggak diperlukan di pembuatan model untuk 3D print gitu, nah, jadi, saya kemarin cari-cari, ada beberapa aplikasi, dan satu, salah satunya ini, saya baru nyoba nih, kira-kira baru 5 hari yang lalu, saya coba, nah, langsung saya ngerti nih, jadi, disinilah saya tahu nih, begitu siap buka, saya tahu, oh ini, apa, si, ikon-ikonnya mudah dimengerti, langsung saya, coba bikin objek sederhana gitu, dan, enggak, apa ya, enggak, enggak sulit lah, kayak kita baru buka game, kemudian kita tahu, oh ini buat begini, ini buat begitu gitu, nah, ini kelebihan lainnya adalah, tidak perlu di download, kemudian simple, kemudian juga, karena, memang untuk, printed object, jadi, hasilnya, hampir pasti printable, kita enggak, enggak perlu, menemukan masalah-masalah lagi, kayak, enggak, ada yang berlubang lah, ada yang apa, sampai enggak bisa di print gitu, terus juga ukurannya, ukurannya itu, apa ya, straightforward sekali lah gitu, kalau, kadang kalau saya pakai maya, pakai 3D Max, itu, harus nge-convert, harus unitnya harus di-convert, dan segala macam, nanti waktu sampai, apa, di software slicer, untuk, untuk kemudian bisa di print, nanti di, di scale lagi gitu, jadi agak susah, nah, salah satu yang menarik, di TinkerCAD ini, enggak perlu susah-susah lagi, ukurannya sudah pasti, kalau 10 cm, ya, nanti keluarnya 10 cm juga, oke, nah, ini yang akan kita buat, kemarin saya sempat membuat logo Mayantara, nanti kita akan membuatnya, paling logo, bukan logo sih, nametag, tapi pakai nama masing-masing peserta, gitu, oke, sudah siap, nanti kalau yang ketinggalan, atau kemudian tiba-tiba di tengah jalan, waduh kok susah ya, enggak apa-apa, kita bisa, nanti peserta bisa lanjutkan, nanti setelah sesi, apa namanya, kebindahan yang selesai, bisa coba-coba lagi, disini, saya sudah sediakan PDF, silahkan, di, yang, yang pegang kamera, mungkin bisa diarahkan, kameranya ke sini, kemudian nanti akan muncul, akan diarahkan ke Google Drive, yang isinya PDF, set by start-nya, gitu, oke, kalau sudah, kita langsung ke, gimana namanya, TinkerCard, ya, TinkerCard, oke, kalau kalian tadi sudah, sudah masuk ke, TinkerCard, sudah bikin account, ini belum muncul ya, belum, ntar, stop share, stop share dulu kali ya, share lagi, TinkerCard, nah, nih, sudah muncul belum, sudah, oke, nah, TinkerCard itu, kurang lebih seperti ini ya, jadi ini, eh, simpel sekali, nah, kalau kita lihat di, di PDF itu, kita, pertama, kita coba, ini dulu ya, coba, mainin, mouse dulu, jadi ada, 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 shortcut yang, yang sangat berguna, gitu, untuk, 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 ngatur, tampilan, kamera di sini ya, kita bisa pakai scroll, scroll di mouse itu, kita mainkan, ke atas dan ke bawah, itu buat zoom in, zoom out, kemudian, kalau kita pencet, control, kemudian kita, klik, kiri, si mouse itu, kita bisa, bisa, lihat, orbit, ini namanya, orbit, kamera, kemudian, kalau misalkan kita mau, eh, select, select object, nanti tinggal di, click and drag aja, kemudian, ada apa lagi, oh iya, panning, panning itu, kalau control, kita pencet control, kemudian sama, scroll, tombol scroll di tengah itu, dimainkan, gitu, dipencet, kemudian, geser ke kanan kiri, gitu, nah, kalau sudah, kemudian langkah selanjutnya, kita pastikan dulu, namanya, kita ganti, sesuai nama kita ya, gitu, kalau saya mungkin kasih nama beroko, terus juga, kemudian selanjutnya, fitur-fitur yang akan kita gunakan, pertama, di sini, kalau misalkan tadi, nggak bawa mouse, bisa pakai, bisa pakai, tombol-tombol ini, ini zoom in, zoom out, ini kalau misalkan, nanti dari tampak atas, bisa seperti ini, kemudian, di sini ada tombol-tombol, untuk menggabungkan, dan memisahkan objek, kemudian juga ada line, ada juga mirror, kemudian, di sini, yang nanti kita pakai juga, ada, drop-down menu, dari Tinkercad ini, ada text and number, ada basic shape, ada karakter, dan lain-lain, nah, kalau sudah, kita mulai saja, kita langsung bikin basic shape, ya, basic shape, kita mulai dengan kotak dulu, atau box, nah, ini ada dua macam, ini sebetulnya, sama saja sih, mau dipilih, yang ini solid, ini nanti untuk, untuk motong, kalau yang, apa namanya, yang garis-garis ini, nanti untuk gunanya untuk motong, nah, kalau di pdf, kalau tidak salah, saya pilihnya yang ini, tapi, tidak apa-apa, kita coba saja, box, kemudian di sini, langsung di pencet, ditaruh di workplane, kemudian diganti dulu, kalau misalkan, kita bikin objek yang tidak mau dipotong, kita pakai solid, nah, di situ kita, begitu kita klik objeknya, itu akan muncul, parameter-parameter ini, nah, parameter ini kita bisa, ganti-ganti, gitu, kalau tidak salah, ini kemarin 80, ini 80, ini 80, kita bisa mainin slide-nya, atau kita bisa ketik di sini, ini kita bikin 2 mili, ini unitnya mili, milimeter, jadi kalau di sini, ini kira-kira berarti kita bikin objek seperti ini, berarti 8 cm, 8 cm x 2 mili x 2 cm, gitu, sudah, kalau sudah, sekarang kita mau bikin, ada gantungan di sini, nah, kita pakai silinder, kita taruh di sini, solid juga, kemudian, kalau di sini, parameternya, tidak ada ukuran, ukuran apa namanya, ukuran si silinder ini, tapi kita bisa pakai di sini, kita klik di sini, kita bisa ganti di sini, karena ini sudah 20, kita tidak perlu ganti, nah, kita yang perlu ganti adalah, ketinggiannya, ketinggiannya itu, kita ganti di sini, jadi, 2 cm, 2 mili ya tadi ya, nah, ini, nah, kalau sudah, kita biar bisa, kita kan harus nyapu ini, ini, posisinya kita bisa pakai, bisa kita pilih, kedua objek ini, bisa klik satu, kemudian, tekan tombol shift, kemudian di klik, atau pakai selection markup saja, juga bisa, gitu, kemudian kita pakai, fitur align, nah, ini akan muncul, titik-titik ini nih, tombol-tombol ini, yang bisa kita pilih, nah, saya pilih seperti ini, ulang ya, jadi 2, di klik, kemudian align, kemudian klik di sini, nanti dia akan membuat, kedua objek ini sejajar, gitu, nah, kalau mau lebih presisi, mungkin bisa di zoom, di top itu juga, karena ini, mungkin kurang geser ya, kita bisa geser pakai, tombol kanan-kiri di, apa namanya, di keyboard, gitu, itu juga salah satu, yang saya tukar dari, apa namanya, TinkerCAD ini, kita bisa pakai, tombol kanan-kiri, gitu, rata-rata, biarnya, kalau software 3D, itu nggak mau, gitu, sudah, nah, kalau sudah ini, kita gabungkan nih, 2 objek, ini kan sebetulnya, masih terpisah, kita gabungkan pakai, di sini ada, group, atau ctrl G, bisa dipencet, atau dipencet ctrl G, kita pencet saja, tunggu sebentar, nah, sudah, dia akan, menyatu jadi satu, nah, sekarang kita butuh, lubang nih, di sini, karena kita butuh, lubang yang, lebih kecil, kita pakai silinder lagi, silinder, kita taruh di sini, nah, ini sudah benar ya, kalau buat ngelubangin, atau buat motong, itu kita pakai yang, full, bukan yang solid, gitu, kita ganti lagi, di sini, klik, di antara 4 ini, terserah mau yang mana, di klik, kemudian, ditubah, mungkin jadi 5, 5 mili, ininya juga 5 mili, kemudian, di align lagi, align, nah, mungkin agak geser ya, karena nanti dia bisa dimasukin, kawat, atau ring, buat gantungan kunci, kita geser ke, kurang lebih, arahnya seperti ini, sudah, kalau sudah, ini dipilih lagi, kemudian, di combine lagi, gitu, karena ini, dua objek yang berbeda, satunya solid, satunya whole, dia harusnya kalau di group, dia akan bikin lubang, gitu, ya, oke ya, oke, alasnya sudah jadi, sekarang kita ke, bikin, teks, teksnya ada di, tadi di sini ya, di, di drop down menu, Tinkercad ini, kita pilih, sekarang, teks and number, gitu, kemudian, klik teks, ditaruh di sembarang, boleh, kemudian kita ganti-ganti dulu, sesuaikan nama kalian, nama peserta, nah, kemudian dia akan berubah, nah, ini juga di, sama ya, dia akan, kalau di kita klik, dia akan muncul, parameter-parameter untuk di, di, diubah, gitu, kita bisa, bisa geser, salah satu, kotak yang ada di, di sini ya, di sekitar objek ini, nah, biar proporsinya, nggak berubah, kita bisa, sambil tekan tombol shift, gitu, jadi dia akan jaga, proporsinya, agak tidak, apa ya, terdeformasi, gitu, sudah, kalau sudah, kita pastikan, dari atas, dia masuk semua, kurang lebih seperti ini, nah, ini kalau ini kita combine, kalau dia masih, di hold, dia akan, nanti akan melubangi si objek, gitu, nah, boleh juga, kalau mau dibikin seperti ini, silahkan, kalau enggak, kita berarti ganti, jadi solid dulu, baru, di, pencet, gitu, oke, sudah jadi, gitu, sudah jadi, ini tebal sekali ya, tapi, kurang lebih seperti itu, intinya memang, software, apa, thinker card ini, paling enak, kalau kita gabung-gabungin objek, sama, apa namanya, ngotong-motong objek, pakai objek-objek yang sudah ada, tapi, enggak, memang, apa ya, ada kekurangannya lah ya, apa, kontrol-kontrol ke objek, jadi, juga berkurang gitu, kalau misalkan di software-software, yang, seperti 3D Max, Maya, itu kita bisa, mungkin, bisa, bisa, mainkan, misalkan, titik-titik ini, kita mainkan, biar proporsinya, lebih, apa ya, lebih macam-macam gitu, kalau di sini, enggak gitu, kita benar-benar, kalau mau, ini ya, mau, modifikasi ya, tambah objek, atau kurangin pakai objek, nah, kalau sudah, ini, apa ya, siap di export, ini kan, ini masih apa ya, masih simulasi nih, nah, biar bisa diproses, nanti ada software lagi, software slicer namanya, kita harus export, si objek ini nih, nah, di sini ada tombol export, silahkan di klik, kemudian ada, obj, sebenarnya, enggak apa-apa, tapi biasanya, kalau jasa-jasa 3D print itu, lebih milik ke STL, jadi kita klik STL, kemudian otomatis, dia di sini akan muncul, baru test STL, oke, nah, kemudian saya switch lagi ya, stop share dulu, share screen, oke, kalau sudah selesai, terus diapakan gitu, kita kan sudah punya, apa tadi, sudah punya STL ya, sudah punya file berupa STL, nah, itu, ya, di print gitu, di printnya, diproses dulu sebetulnya, di software, apa ya, converter dari 3D model, yang dia baca dimensi model itu, kemudian dia akan, di slice gitu, jadi layar per layar, karena 3D print itu, sebetulnya, basicnya dia, ya, kayak nge-print, tapi layar per layar gitu, terus, kalau ada pertanyaan, enaknya, pakai printer jenis apa ya, kalau pakai jasa 3D print, apa, pakai jasa yang ada di tokopedia, atau apa, enaknya nanti, apa yang harus perhatikan gitu, nah, yang pertama mungkin harus tahu dulu, jenis-jenis 3D print, ini, saya menemukan, video yang, apa ya, cukup mau menjelaskan lah, 3D print yang paling sering dipakai gitu, yang terjangkau, kita, coba kita play ya, gitu, yang pertama ada yang material serbuk, tapi ini jarang ya, ini, biasanya untuk pabrik-pabrik, kalau bikin prototipe, mesinnya juga, gede banget, dan, apa ya, operasionalnya besar, walaupun sebenarnya, kalau-kalau di, di, lebih mirit gitu, pemakaian material gitu, nah, dia pakaiannya serbuk, serbuk, dia punya, apa, punya semacam wadah yang ada sebutnya, kemudian, dia di, tadi kayak pakai laser gitu ya, dibaca per layernya, ditembak pakai laser, kemudian, kemudian diturunin lagi, biar bisa proses ke layer selanjutnya, turunin lagi bednya, biar bisa masuk ke proses selanjutnya lagi, ya, begitu terus, kemudian, kalau sudah, diangkat, kalau sudah yang nggak kepakai, serbuk-serbuknya itu disinggirkan, nanti bisa dipakai lagi gitu, serbuknya serbuk plastik, tadi sebetulnya, waktu, apa namanya, proses nge-print itu, dia lagi nembakin lem, jadi dia, si lem itu ditembak, kemudian, jadi padat, serbuknya, yang nggak kena lem, akan tetap jadi serbuk, dan kemudian disinggirkan, gitu, ya, ini kelebihannya sangat presisi, jadi kita, apa namanya, sampai bisa bikin objek yang, apa, join-joinnya itu, bisa menyerupai kain gitu ya, bisa fleksibel sekali, gitu, cuman ini jarang sekali ditemukan, apalagi kalau kita pakai jasa-jasa-jasa-prede-print. Nah, yang kedua, ini juga, awalnya jarang, tapi sekarang sudah mulai banyak, harganya juga sudah mulai terpihangkau, itu pakai resin. Nah, speed-nya di cepetin tujuh kali ya, hadisnya, nggak secepat ini gitu, jadi dia layar, ada-ada semacam bug isnya resin, nanti harus dituang-dituang lagi, ditambahin resin-nya, kemudian di, apa namanya, dia akan diangkat sedikit-sedikit, perlayar-perlayar juga, kurang lebih jadinya seperti ini, gitu. Yang terakhir, yang banyak digunakan, ini pakai, apa, pakai filamen, pakai bentuknya, materialnya kayak kabel gitu, kayak lem tembak gitu lah, ininya, prosesnya gitu. Nah, ini yang banyak ditawarkan, ini juga yang tadi, dimiliki di WMN itu juga, modelnya seperti inilah. Jadi, layer per layer, udah jadi. Nah, terus lain material, atau jenis 3D print, apalagi sih, biasanya nanti kalau kita, kita ke jasa print, itu akan ditanya nih, ukurannya mau berapa nih, walaupun kita udah ngasih model ya, tapi untuk memastikan, bener gak sih modelnya itu gitu. Biasanya kita akan dikasih, diminta dimensinya, untuk memastikan, apakah si model, tadi yang kita buat, itu perlu di scale, atau enggak, di scale up, scale down, atau enggak gitu. Kemudian, nanti ada solid, infill, ada support materialnya apa, dan warnanya apa. Mungkin saya jelaskan satu persatu ya. Nah, ukuran itu, yang perlu diperhatikan, tiap 3D print itu, punya area printer yang berbeda-beda gitu. Ada yang, rata-rata mungkin sekitar 20x20 sih, si bednya ini gitu. Tingginya juga 20 gitu. Tapi ada juga yang kecil-kecil gitu. Nah, cek dulu dimensi, kalau mau pakai jasa, jadi di print di tempat lain, silahkan cek dimensi maksimumnya, kemudian, kalau memang butuh di, apa ya, butuh yang besar, ya berarti harus di, di slice, di potong-potong, jadi berapa-apa. Nah, ini contohnya, yang saya kemarin coba cari di Tokopedia, itu ada, dia ngasih, ngasih informasi tentang printing volume yang mereka punya. Di sini, ini cukup besar ya, 29x29x59. Tapi kalau bisa, jangan dipepetin ya, karena nanti biasanya enggak semuanya, enggak bisa sampai benar-benar 59, biasanya dikasih jarak 1 cm kanan-kiri, atas-bawah gitu. Terus juga, nah ini tadi, kalau misalnya enggak, objeknya enggak cukup di area print tadi, solusinya bisa dipecah-pecah gitu. Yang mecah, sebaiknya kita sendiri sih, kita si jasa print itu, biasanya tidak menyediakan jasa untuk mecah model, gitu. Bisa pakai mesh mixer, bisa pakai, tadi juga bisa sih mungkin ya, atau tadi, tinker cap tadi diimport, kemudian di slice, kemudian dikasih, di combine, atau di group dengan key-key di sini nih, dengan apa, part-part yang untuk ngunci ini. Kemudian nanti akan ditanya juga, mau solid, atau mau ada rongganya nih, Nah, tergantung kita fungsinya apa, kalau cuma buat jiasan doang, ya enggak apa-apa, mendingan ada rongganya aja. Nah, nanti akan ditanya, kalau ada rongga, mau berapa persen nih. Ini namanya infil nih, yang kayak, jaring-jaring ini, yang di objek ini. Itu, ini kalau nggak salah, ini sekitar 60%. Kalau solid, ya nanti bener-bener, tiap, apa namanya, tiap playernya itu diisi. Efeknya nanti akan jadi ke harga, akan semakin mahal, karena biasanya dihitungnya gram, gitu, per gramnya berapa, gitu. Jadi, kalau yang solid-solid ini, biasanya kalau misalkan kita bikin prototipe untuk, apa ya, sepeda, gitu, untuk gantungin, senter, gitu, gantungin lampu, gitu, atau apa di sepeda, gitu, ini salah satu contoh ke density-nya dari si infil tadi, kalau 30% itu kurang lebih segini, mungkin tadi 10%, ya. Ini kalau infil, kalau persenanya makin besar, berarti dia akan makin padat, gitu. Kalau solid, berarti 100% infilnya. Nah, terus juga, support sih, biasanya nggak ditanya, gimana nanti gram-graman itu dihitung termasuk supportnya, gitu, karena, karena, apa, biar misalkan kita bikin objek binatang ini, anjing ini, biar kepalanya waktu di print nggak jatuh, kita kan butuh support nih, bener-bener dari layar bawah sampai layar atas, harus ada, ada, apa, di printin sebuah objek yang nantinya dibuang, gitu kan. Nah, itu namanya support. gitu. Lebih baik kita pikirin juga, biar supportnya nggak banyak, itu enaknya, si objek ditidurkan, atau diberdirikan, gitu. Kita tergantung, si bentuk objeknya ini. Jadi, waktu ngasih ke, jasa 3D print, sudah dalam posisi yang, supportnya nggak butuh banyak, gitu. Nah, terus warna, untuk warna itu biasanya memang, tiap, apa ya, satu materi, satu objek itu, itu biasanya, ya pakainya satu warna, gitu, kecuali, ada yang double nozzle, gitu, kalau misalkan printernya, dan nozzle-nya double, tapi itu juga nggak bisa, warnanya sampai, warna-warni, gitu, sampai nge-blend, itu nggak, biasanya, ya, bener-bener kayak, objek yang terpisah-pisah, gitu. untuk yang model filamen, biasanya, kebanyakan putih, abu-abu, dan hitam, kalau resin, biasanya abu-abu, atau hijau, gitu. Oke, mungkin itu ya, sesi workshop praktek, dan, apa, tips-tips, mungkin banyak pertanyaan, atau ada pertanyaan, silakan, kita, diskusikan sekarang, ya. Silakan, Mas Chris, kembalikan. Oke, makasih, Pak Baroto, atas sharing-nya, ini sangat bermanfaat sekali, saya juga baru tahu, ternyata, kalau di Tokopedia, ada jasa 3D printing, ya. Iya. Baru tahu, ternyata, tidak hanya jual, barang, atau produk, ternyata, dia juga nerima jasa, terus, untuk, lab 3D printing-nya, juga, kayaknya, lumayan lengkap juga, di UMN, apakah, kira-kira, UMN itu, hanya untuk, mahasiswanya saja, Pak, orang luar bisa, memanfaatkan juga, tidak? Bisa, bisa, orang luar juga bisa, cuman, ya mungkin, sebenarnya bisa, cuman, yang agak, cepat, masuknya ke UMN, ya, karena kan, apalagi di masa pandemi ini, akan ditanya, ke luarnya apa, gitu kan, cuman bisa, bisa aja sih, kita bukan untuk umum juga, gitu. Oke, mungkin kalau untuk, para peserta, kalau ada yang mau bertanya, baik mengenai software, Tinkercad-nya, ataupun, mengenai proses printing 3D-nya, boleh? Oke, ini ada pertanyaan, Pak Baroto nih, dari, Adrianus Christianto, modelingnya pakai program, apa ya, Mas Baroto, untuk karakter tadi? kalau yang karakter ya, kalau yang karakter tadi, saya, pakai, kebanyakan pakai 3D Studio Max, pakai 3D Studio Max, kemudian, apa ya, atau kalau enggak, Maya, Maya atau 3D Studio Max, gitu. Oh gitu, jadi pakai, Maya dan Max, ya? Karena, kalau yang, ya itu tadi, karena agak rumit ya, kalau bikin karakter, bikin, yang, 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 organik itu, jadi, butuh, kontrolnya butuh lebih, gitu kan, enggak, enggak cuma gabungin, tapi kita benar-benar bikinnya, dari satu, apa, satu plane gitu, satu, terus ditarik-tarik, jadi, nanti jadi kaki, jadi kaki ditarik lagi, jadi, apa, ke bagian badan, dan seterusnya, gitu. Itu, dia menanya lagi tuh, Pak Baroto, Pak Adrianus nih, dia menggunakan program, rhinoceros, rhino ya, apakah bisa juga di pre-tridi? Rhino, seharusnya bisa ya, nah, kalau di, di UMN kemarin, arsitek itu juga pakai rhino, mereka bisa, cuman, beberapa kali memang ada kendala ya, karena kalau arsitek itu, biasanya, anak-anak mahasiswa arsitek, bikinnya pakai, surface, kemudian surface ini, enggak di, apa ya, harusnya, harus punya ketebalan gitu, kalau, kalau, objeknya di software 3D, itu berupa surface, itu harus di, di convert dulu, jadi, misalkan, kalau di 3D Max itu, istilahnya kasih shell, atau apa, jadi, dia jadi solid gitu, punya ketebalan gitu, karena, apa ya, kalau misalkan dia, dalam bentuk, surface gitu, dia enggak, enggak, susah kebaca gitu, cuman, ada solusinya juga sih, biasanya, kalau yang surface-surface gitu, mungkin bisa, kita bisa pakai bantuan, mesh mixer, itu, itu, free juga, software free, itu nanti ada, ada fitur analyze, kemudian ada fitur repair gitu, mungkin, dicoba di situ, kalau misalkan ada masalah gitu, bisa dicoba di situ, nanti dia akan, bikin objek-objek yang, enggak ketutup, atau, yang enggak solid, itu jadi solid gitu, cuman, nanti ada, ada konsekuensinya juga, ada beberapa, part mungkin yang, apa, benar-benar kepisah, itu mungkin dihilangin sama dia, dan seterusnya gitu, oke, oke, tapi saya, yakin bisa, kalau rinosaurus pasti bisa, oke, thank you, makasih, Pak Baroto, kebetulan juga nih, Pak Baroto, di peserta, ada salah satu, rekan kita, yang udah cukup, terkenal nih, mungkin, Pak Stalin juga, sudah kenal namanya, namanya, Teddy Setiawan, waduh, Pak Teddy ini, Pak Teddy, ini art director, dan set, designer juga, kalau yang saya, familiar sih, art directornya, John Wick, John Wick 3, iya, John Wick 3, sama itu, Chris Hiddich Asian ya, Chris Hiddich Asian, nah, kebetulan ini, Pak Teddy ini, ah, Om Teddy ini, udah mau, sharing juga, tentang, 3D printing, di industri film itu, seperti apa, Om Teddy, kalau ini, bisa sharing gak, kira-kira, di industri filmen, 3D modeling, 3D printing itu, kayak gimana, boleh di, di sharing, ceritanya, hai, selamat siang semuanya, makasih, sudah ngundang, hai, makasih, Pak Jarop, sharingnya, mungkin, yang bisa saya share ya, yang kebetulan ada, saya masih nemu nih, fotonya, masih ada di komputer, itu, untuk di industri film, kita udah mulai banyak, pakai 3D printing, terutama, kita bikin untuk, namanya hand props sih, apa, benda-benda yang kita pegang, biasanya, berupa senjata, yang paling banyak, waktu itu saya pakai, itu, di, satu serial cinemax, namanya, strike deck, jadi untuk, teman-teman yang, langganan, HBO Go, mungkin, yang punya akses ke situ, itu ada satu serial, cinemax, namanya strike deck, kebetulan, waktu itu, kami ngerjain season 6 ya, nah, di situ, kita banyak pakai 3D printing, terutama, untuk hand props, semacam, kayak, pistol, gitu, senjata, pisau, itu, ya, kita pakai, 3D printing, terutama untuk, adegan-adegan, stuntnya, supaya, nggak, bahaya, jadi, kayak, untuk adegan menembak beneran, kita pakai pistol beneran, dengan peluru kosong, tapi, untuk, sekedar dibawa, atau lari-lari, gitu, biasanya, kita pakai 3D printing, nah, yang menarik, di serial itu, kenapa, saya bahasnya serial itu, kami juga, bikin 1D printing, besar banget, itu, apa, kerangka, macan, bentar, kalau bisa, saya share screennya ya, eh, saya share screennya, oke, boleh, oke, bentar, oke, ini ada, kerangka macan, bentar, saya share screen dulu, bisa nggak, Pak Petendi? bisa, bisa, nah, ini kerangka macannya sebesar ini nih, jadi, 1 banding 1, real time, waktu itu, jasa 3D printingnya juga, sempat kebingungan nih, karena ini, salah satu proyek pertama, mereka yang besar banget, skalanya, karena, biasa mereka ya, kayak, tadi Mas Jarot ya, Mas Jarot kok, bikinnya, biasanya skala kecil gitu, kayak, dengan kunci, kalau, atau figurin gitu, nah, sedangkan ini, kita bikin, 1 banding 1, jadi, waktu itu 3D modelnya, kami beli sih, beli online, karena nggak ada waktu, untuk, apa, modeling, dari nol, gitu, jadi ini, lumayan detail, sebentar ya, oke, ini fotonya, progressnya itu, sebentar, coba saya share, di sini, ini ada foto progressnya nih, berarti ini current project ya, masih dikerjain berarti? nggak, nggak, udah lewat, udah lewat, waktu itu, kami ngerjainnya tahun 2018, oke, ini juga pakai seasonnya, infill, kayak tadi, mas, suara tuh udah singgung, karena, eh, supaya ringan ya, oke, nanti, saya tunjukin deh, hasil akhirnya gimana, dipakai untuk apa, bentar, nah, ini, adalah, video progressnya, pendek sih, video pendek, itu kalau bisa dilihat tuh, jadi partnya itu di, di print satu-satu, ya, jadi tiap tulangnya itu di print satu-satu, terusnya, saya langsung menunjukin hasil akhirnya aja ya, oke, bentar, oke, nah, ini, bentar, sebelum itu, nah, ini, hasil, hasil akhirnya, udah di assembly, kita pakai, kawat waktu itu, kalau nggak tanya pakai kawat atau bajak, gitu, menggabungin ini, kerangka-kerangkanya, terusnya, kebesar ini, ini masih, udah di amplas belum, kayaknya udah di amplas deh, udah di sending, dan ini lagi, ini untuk menunjukin proporsinya sebesar apa, tulang, macannya itu, tulang harimaunya, dan, kami juga, melakukan proses, cat, atau pengecatan tambahan, supaya terlihat seperti, tulang yang sebenarnya, nggak kurti, polos, gitu, jadi ini, setelah selesai, proses pengecatan, bisa dilihat, cukup mendekati sih, cukup mendekati, tulang yang real, ini nggak semuanya, kami, berhalus, karena nanti akan, ditaruh di dalam, akwarium, seperti ini, jadi tekstur, apa, tekstur, kerangkanya, itu nggak terlalu kelihatan, oke, dan, ya ini, diberitahu di dalam akwarium, jadi hasilnya, cukup bagus, dan, ini, menghemat cukup banyak waktu, oke, oke, itu aja, terusnya, nah, 3D printing ini, kita, kami banyak pakai, kalau kebetulan, kami nggak punya, kru pemahat, atau sculpture, jadi, jadi, biasanya kami melakukan, dua ini sih, ada dua, cara, untuk, membuat benda-benda, yang nggak bisa didapat di pasaran, satu itu, modeling manual, atau di pahat, di sculpture, terusnya, kita akan bikin catakannya, atau kedua, lewat 3D printing, biasanya, untuk, benda-benda, yang, sudah ada di, kehidupan sehari-hari ya, itu biasanya, kami pakai 3D printing sih, ini, kecuali, kalau untuk kayak, patung-patung, ukiran dan pahatan, itu biasanya, kami akan, mendatangkan, kru, sculpture, untuk bikin, ukirannya, oke, gitu deh, Mas Riz, Mas Teddy, ini ada pertanyaannya, untuk post-processing, teknik pengetan, pengacatannya bagaimana, setelah, setelah di sending, dan catnya menggunakan jenis apa? Teknik pengetan, sebetulnya manual, pakai tangan, oh nggak, kita ada beberapa, lapis nih, kita ada beberapa, layer, layer pertama, biasanya disemprot, kita akan pakai, kita pakai cat apa ya waktu itu ya, kayaknya pakai acrylic paint deh, oil-based paint aja, kalau disini mungkin cat duko kali ya, cat duko, terusnya, untuk, kita bilangnya, kita menyebutnya tekniknya scenic painting, scenic painting, jadi itu, mengecat untuk, membuat benda terlihat tua, atau membuat benda terlihat, antik, itu biasanya namanya scenic painting, tapi itu biasanya, tekniknya, pakai tangan, pakai kuas, jadi, di pekerjaan, di industri film, masih banyak, pekerjaan yang, membutuhkan, keahlian, tangan, gitu mas Chris. Oke, kalau untuk, dari, sisi 3D printing ini, ke depannya itu gimana, bakalan banyak, lebih banyak diadopsi lagi, lebih banyak orang yang pakai 3D printing, di film, skopnya lebih banyak, apa gimana? Oke, 3D printing ini, sudah banyak dipakai, mungkin gak, cuma 3D printing ya, apa, satu teknik yang dekat, dengan 3D printing juga, yang kami banyak pakai itu, adalah, CNC cutting, oh CNC cutting, ya CNC cutting, dan milling, itu kita, ya kami banyak pakai, karena, banyak benda-benda yang, seperti screen, seperti, apa ya, kepiran gitu, itu, kami pakenya, tekniknya CNC, sedangkan untuk 3D printing, ke depannya, kami udah proyeksi sih, bakal banyak banget, memakai 3D printing, bahkan, kayak, kami pernah, membuat 3D printing, untuk kayak, handle, lemari, handle, laci, gitu, kalau emang, di pasaran, gak bisa menemukan, yang cocok, atau yang pas, yang model yang bagus, biasanya, kami akan, modeling sendiri, lalu 3D printing. Oke, berarti emang bener, membantu, dari ide yang ada di kepala itu, jadi, sesuatu benda yang, bisa dipegang, gitu ya? Iya, betul, jadi, 3D printing, sangat membantu, untuk, mewujudkan benda, yang, bentuknya, spesifik, dan desainnya spesifik, gak bisa kita jukain, di pasaran, dan satu lagi, butuh waktu cepat, untuk memproduksinya. Biasa, kami akan memproduksi, satu, masternya, lalu kami akan buat cetakan, dan akan membuat, apa, membuat duplikatnya, dari resin, atau fiberglass. Oke. Ya. Oke. Thank you banget nih, Mas Teddy, udah sharing, udah sharing, mau diskusi. Terima kasih nih. Sukses Mas Teddy. Iya, sama-sama. Thank you, Teddy. Thank you, thank you. Thank you, Mas Arot. Oke, buat peserta yang lain, ada yang mau, kita masih ada waktu, apa ada mau, ada yang mau bertanya, atau mau diskusi lagi, atau mau sharing, cerita, kira-kira, udah pernah, nyoba 3D printing, belum, atau ternyata, udah pernah nyoba 3D printing, ternyata ada kendala, atau seperti apa, gimana, gitu. Kalau, saya sendiri sih, mau nanya untuk, Pak Baroto ya, tadi kan, export filenya, ke STL, tapi kan, itu ada banyak jenis, banyak jenis, 3D printing, kan, ada yang dari resin, ada yang dari, filamen, itu, satu file STL itu, bisa untuk, semua jenis, 3D printing tersebut, atau hanya bisa untuk, 3D printing, jenis mesin, 3D printing tersebut. Bisa, itu memang, apa ya, sebetulnya, awalnya sih, itu akan diproses lagi di software, namanya slicer itu, ya sebentar, mungkin lagi buka ya, kurang lebih softwarenya seperti ini, jadi nanti dia akan, mesin printer itu kan, akan menerima dalam bentuk perintah kan, nah, di perintah itu, si, koordinat-koordinat yang dibaca dari, file STL itu sebetulnya, dia butuh koordinatnya aja nih, tapi sebetulnya dia, masih butuh, butuh di convert lagi, jadi perintah, untuk koordinat layer pertama, misalkan yang, satu mili pertama, itu dia kan harus bergerakkan, si nozzle-nya itu, dari, X1, Y berapa, gitu-gitu kan, nah, itu memang, memang ada tahapannya lagi, sebentar, saya mungkin bisa share di sini ya, tadi mana ya, saya share screen, nah, jadi ini, ini tadi, si file tadi, tidak bisa langsung dicolok ke 3D print, tetapi juga harus diubah menjadi gcode, namanya, bahasa-bahasa komputer, yang namanya gcode, gitu, itu sebenarnya, perintah isinya, nanti perintah, coba ya, kita add, tadi, maya, nah, biasanya, software ini, area, ini, ini, area bed-nya, ini, biasanya, kita setting-setting sendiri, di, 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 software, nah, kalau sudah seperti ini, kemudian, nanti, nanti dia akan, ada preview, oh, bentar, jadi, dia akan motong, kan namanya, makanya dia slicer, kan, dia akan motong per layer, gitu, tiap layer itu, si nozzle itu, dia harus geraknya, dari mana ke mana, gitu, kemudian, nanti dia, selain, selain, koordinat, dia setelah membaca, oh, layer pertama, dia geraknya seperti ini, kemudian stop, kemudian harus naik sedikit, si nozzle-nya, kemudian dia gerak lagi, dari koordinat ini, ke koordinat itu, dan seterusnya, tiap layer itu, mungkin bisa ratusan, sampai ribuan, layer, koordinat, gitu, ini cukup, kalau tadi kan, Pak Stady bilang, sebenarnya mempercepat, juga mempercepat pekerjaan, tapi, sebenarnya, nge-print 3D pun, butuh waktu, ya tidak secepat, nge-print di kertas, waktunya lebih lama, gitu, betul, betul, memang tadi, misalkan nge-print, nama tadi, ya, itu bisa, makan 20 menit, sampai 30 menit, padahal itu, objek tipis sekali, kan, gitu, kayak ini, ini disini, kita bisa lihat, nih, kok ternyata, dia itu, dibagi jadi, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas layer, gitu, nah ini, selain dia, disini kita bisa lihat, dia gerakannya kemana, layer pertama itu nanti dia, gerakannya, kayak apa, si nozzle-nya itu akan, terjalannya seperti apa, kemudian nanti juga, misalkan kita sudah ekspor ke G-Code, dia akan membacanya, oh, tapi di sini, nggak ada, ini, pokoknya G-Code itu nanti ada, kalau dibaca itu ada, ada, kayak, apa, perintah-perintah gitu, misalkan, apa, stop, datenya di stop, apa, si, si, temperaturnya di turunin, gitu, gitu, itu berupa, perintah-perintah seperti itu, gitu, nah mungkin, bedanya adalah, si, si, kalau tadi, yang di ekspor itu sama-sama dalam bentuk STL, semua itu bisa berlaku untuk semua, jenis printer, tapi, nanti, software slicer-nya ini mungkin yang berbeda-beda, gitu, karena perintahnya kan mungkin kalau yang, kalau ini kan memang sistemnya manasin ya, jadi dia perintahnya akan manasin, manasin nozzle, dia nozzle-nya harus berhenti, kemudian nozzle-nya harus balik lagi, nah kalau yang resin mungkin, dia perintahnya bukan nozzle, tapi mungkin dia, apalah, nggak tahu, gitu. Pak Baroto, ini ada pertanyaan di chat dari Kavin Numan, apakah perbedaan infill density akan berpengaruh pada kekuatan struktur produk, untuk hasil 3D printing? Iya, jawabannya iya, karena tentunya, apa namanya, pasti, pasti akan, dia makin solid, akan semakin kuat, gitu, makanya tadi, saya sarankan, kalau misalkan, untuk kita bikin objek yang benar-benar fungsional, gitu, untuk nahan sesuatu beban, atau apa, itu juga, sebaiknya solid, gitu, jangan, jangan pakai infill, gitu. Selain solid, selain infill density-nya, mungkin juga, arah seratnya, arah apa namanya, biar dia nggak gampang retak, biar dia, karena itu kan sebetulnya cuma kayak dilem, gitu kan, layer, terus layer lagi, itu kan sebetulnya dia terpisah, cuma karena panas, dia jadinya nempel, tapi tetap, biasanya akan ada, apa ya, kekuatannya itu, nggak sekuat objek solid, kalau, misalkan besi dicor, atau apa gitu kan, density-nya pasti akan, beda gitu, jadi mungkin selain solid, selain infill-nya, yang diperhatikan juga, arah, arah layarnya itu, mau gimana, gitu. Oke, apakah ada pertanyaan lagi, dari peserta, ini ada. Ini ada lagi nih, yang mengatakan arah, sepertinya dilakukan oleh software. Kalau di, kalau nggak salah ya, saya tapi belum, belum nyoba juga, di mass mixer, yang tadi saya bilang itu, dia ada tuh, ada, dia optimalnya, seperti apa sih, si objek ini, di-print-nya, lebih baik seperti apa sih, gitu. Yang nyentuh bed itu, di bagian mana, kemudian harus di-rotate seberapa, itu ada. Cuman, kalau, kalau ngerti, apa, sudah mengerti, prinsipnya, si, di-print-objek itu, lebih baik, mungkin diatur sendiri ya, gitu. Mau seratnya ke, apa namanya, ke, arah serat itu, mau di seperti apa. Nah, nanti juga ada, sebetulnya, arah nozzle itu, juga bisa kita, kita atur sih, di software slicer tadi, macam slicer tadi, karena dia ada yang, seratnya, yang misalkan terakhir, itu bentuknya radial, atau dia, honeycomb, atau apa, itu nanti ada pilihan. Oke. software slicer-nya itu, free, atau berbayar lagi? Apa dia include, dari, dari si, printer, printernya? Ada beberapa software, yang free, ada yang enggak, kalau slicer, repartier, gitu, itu free. Tapi, biasanya, kalau kita beli, printer-printer yang mahal, kayak tadi, yang punya, punya UNN, terus, apa namanya, apa, maker bot, gitu, biasanya akan dapat, dapat software sendiri, gitu, bawaannya dari mereka. Oke. Oke. Apa ada, ini, untuk pertanyaan lagi, apa ada pertanyaan lagi, kita masih, ada waktu. Mungkin dari, dari sisi, Tinkercad-nya, apa, udah ada yang, nyoba, ada kesulitan enggak, apa, dirasa, mudah. Ada pertanyaan lagi nih, Pak Baroto. Oke. Bisa dibaca, bisakah kita mengatur, volume penggunaan filamen, dalam hasil cetak? Bisa, ya itu tadi, tentunya dengan, apa namanya, dengan mengatur, itu tadi, dengan mengatur, density-nya dari, si objek ini tadi, Biasanya, ya, akan terbaca kok, ya, kira-kira akan terpakai, filamennya, kalau filamen, itu berapa, cm, gitu. Selain gram, itu kayaknya, bisa dihitung, bisa, bisa juga dihitung, di convert, jadi, jadi unit, cm, filamen, jadi, berat, bahkan, kalau kita sudah ngitung, kalau beratnya segini, habisnya segitu, itu ada juga, fitur-fitur seperti itu, di beberapa software selatan. Ini ada lagi pertanyaan, di YouTube, ada yang berbahan metal, apa ada 3D printer, untuk yang berbahan metal juga? Kan kebanyakan, kalau tadi kita lihat, kayaknya, bahannya, bahan dasarnya dari plastik, baik yang cair, atau yang filamen, dari plastik, apa ada yang dari program? Kalau yang untuk, apa ya, untuk awam gitu, yang harganya terjangka, memang sepertinya, nggak ada ya, kalau kita cari yang jual, di printer untuk di rumah, yang bahan metal, sepertinya nggak ada, karena biasanya itu mungkin, untuk keperluan pabrik sendiri, atau keperluan-keperluan industri, gitu ya, jadi mungkin memang mereka, dikembangkan, atau mungkin pesen sendiri, nozzle, atau apanya, memang bisa, bisa mungkin mencahkan metal, gitu, ada, ada sih ada, kalau ada, memang ada, gitu, cuman sepertinya tidak dijual, secara umum ya, mungkin nggak tahu harga yang terlalu mahal, atau mungkin masih dalam pengembangan juga, nggak tahu. Ada lagi nih, materialnya macam-macam juga sih ya, kalau kalau lihat di pengembangan 3D print itu, ada yang udah bisa pakai, apa, buat, buat, mengganti organ tubuh juga, gitu-gitu kan, betulnya, asal, konsepnya kan sama, dia layar per layar, dia nge-print, apa namanya, asal ada, ada objek, virtualnya, kemudian dia dibaca sebagai, sebagai apa namanya, koordinat untuk kemudian dipabrikasi, dengan, sistem 3D printing itu, tinggal ganti-ganti material, nozzle-nya aja sih, seperti itu ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Harimolana, bila menggunakan bahan filament metal, bagaimana dengan kualitasnya? Apakah ada yang menggunakan filament metal, logam, filament logam? Kalau di sini, belum ada, saya juga belum pernah coba, tapi tentunya pasti, kalau saya bayangkan, dia kan, tetap, layer per layer ya, pasti tidak akan sekuat, kalau kita ngecor langsung. Mungkin, mungkin lebih baik, kalau teknik-teknik seperti itu, mungkin biasanya lebih, dibikin mold ya, mold kemudian nanti tetap dicor gitu. Jadi, 3D printing, bikin moldingnya, tapi untuk produknya itu sendiri, tetap menggunakan logam yang dicor gitu. Iya. Atau bahan lain yang dicor, untuk menjaga kualitas dan, kekuatan dari struktur produk itu sendiri ya? Iya, betul. Menurut saya ya, tapi saya juga nggak tahu juga. Boleh. Ini juga ada pertanyaan dari Teores Pati, untuk resin dan filament, perbandingannya, berapa? Oh. Sorry, perbandingannya berapa? Sorry, untuk resin dan filament, perbandingannya gimana ya? Seperti resin 500 ml, perbandingan ke filament jadi berapa? mungkin konversi kali ya? Kalau pakai resin habis berapa, filament habis berapa, karena kan kalau resin masih mahal katanya. Iya, betul, betul. Kalau teknik volumenya berapa, itu saya juga nggak, nggak terlalu perhatikan ya. Yang resin, jujur saya memang belum pernah pakai resin juga sih. gitu. Jadi, 500 ml. Biasanya sih, kalau untuk, misalkan kayak tadi ya, objek yang 8 cm tadi ya, mungkin, kayak objek, gantungan kunci tadi, tipis, gitu, 8 cm x 2 cm, itu paling terpakai, terpakai, kalau filament, itu paling, apa ya, nggak sampai, mungkin, nggak, mungkin sekitar, 20 cm atau 50 cm, gitu ya. Gitu sih. Kalau kemarin saya perhatikan ya, filament saya yang terpakai itu, nggak ada banyak kok. Jadi, perbandingannya, kalau 3D printing dengan filament itu, cost-nya, mungkin, apakah masih terjangkau, Pak, mahal? Cost-nya tentu yang lebih terjangkau, tetap yang filament ya. Kalau yang printing, kemarin saya juga perhatikan di, kalau programnya itu, kalau yang 3D printing pakai filament itu, mungkin hanya sekitar 2.000 sampai 4.000, kalau yang, pergram, kalau yang resin kemarin, lihat di tokopedia itu, bisa sampai 10.000, bisa sampai 20.000, gitu. Agak jauh, tapi memang kualitasnya memang, seperti jauh, lebih bagus yang resin, gitu. Kita kalau perhatikan yang, yang filament itu juga, kita bisa masih bisa melihat, ada, apa, bekas-bekas per, per layarnya, kan, kalau yang resin itu lebih, lebih seamless, gitu, antara satu layar, dan layar lainnya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari, Kezia Jane, ada rekomendasi 3D printer, filament atau resin, untuk eksperimen di rumah, rekomendasi 3D printer. Oke, kalau saran saya, kalau, dulu saya juga, nyari sendiri, apa, beli untuk di rumah, gitu ya, untuk eksperimen, saran saya, jangan yang, rakit sendiri, gitu, karena rakit sendiri itu, ternyata jauh lebih, masalahnya akan banyaklah, kalau dulu saya, dulu ada, gak tahu, sekarang masih ada, enggak ya, ada namanya data print, itu yang biasanya, yang, apa tuh, yang nyediakan, cartridge printer, untuk, apa, untuk, yang gak asli, gitu ya, itu dia, waktu itu masukin, printer reality, dia bisa, ada dua pilihan, bisa dirakitin, jadi dia, akan kasih ke kita, yang sudah terakit, atau, dia cuma ngasih partnya doang, rakit sendiri, gitu, nah, kalau bisa, carilah yang sudah, sudah terakit, gitu, yang kita tinggal pakai, gitu, karena, ngerakit, ngerakit printer itu, tidak, semudah itu, gitu, mungkin kalau yang resin, atau yang mahal-mahal gitu, ya, sudah pasti, oke ya, jadi gak banyak masalah, gitu, tapi kalau misalkan budget terbatas, carilah, carilah jasa, atau, tempat yang, ngasih garansi juga, misalkan, apa, jasa, kasih jasa ngerakit, dan juga kasih garansi, gitu. Ini ada lagi dari, ini nih, Mas Teddy Setiawan, ini, apakah di Indonesia sudah ada jasa, atau layanan 3D printing, untuk keperluan medis, misal pembuatan anggota badan prostetik, yang ukurannya disesuaikan, yang ukurannya disesuaikan dengan tiap pengguna. Terus, berapa durable atau tahanlah hasil 3D printing tersebut? Kalau saya belum sampai, belum riset sampai ke situ, tapi, setahu saya, beberapa, beberapa teman saya itu, yang, yang lagi, apa, yang kuliah di, di, kedokteran, atau di, itu memang mengembangkan, sudah mengembangkan, apa, penggunaan jenis print ini, untuk, untuk keperluan prostetik, gitu, apa, tangan yang bisa digerakkan, dan lain-lain. Seberapa durable, saya rasa, cukup, tentunya cukup durable, ya, asal kita bisa nge-set, nge-set bahan, atau nge-set di, tadi density-nya dengan benar, itu, saya rasa, bisa, bisa, bisa durable, bisa, bisa tahan lama, gitu. Oke, oke, ini ada lagi, pertanyaan selanjutnya, dari Adrianus Kristianto, kalau menjasakan print 3D, cara ngitung g-nya, seperti apa, gambarannya, menjasakan, mau usaha, printer 3D kayaknya, kayaknya. Oke, nah, kalau tadi kan, hitungannya per gram itu, misalkan, dia masang 4 ribu, ya, gitu ya, sedangkan, kita kalau beli, filament sendiri, itu satu kilonya, satu kilo itu kan berarti 1.000 gram ya, 1.000 gram itu, harganya paling 100 ribu lah, 100 ribu, atau 125, atau 150 ribu, gitu. Ya, jadi kira-kira kita bisa, nggak tahu nggak, bayangkan kalau misalkan, 4.000 dikali gram, gram ke 1 kilo, berapa itu berarti? 4 juta. 4 juta ya. Nah, kalau itu, kalau kepakai semua kan, bisa, bisa memanfaatkan, itu mungkin dari 100 berapa ribu itu, kita bisa, bisa, kalau kasarnya ya bisa segitu gitu, cuman mungkin kan ada yang nanti kebuang, ada yang apa gitu. Iya, kalau untuk mesinnya itu sendiri, mesin printer ini, kisaran harganya, berapa yang bagus dan tahan lama, menurut Mas Baruto, bisa dicoba untuk di rumah, ataupun yang mau bikin jasa printer ini. Oke, kalau yang rata-rata sih, yang membuka jasa printer, yang berani membuka jasa printer itu, yang ngerti, itu ya cara ngerakit, yang ngerti teknis gitu ya. Jadi mereka akan lebih pilih, yang, apa namanya, yang rakitan, yang beli partnya doang gitu. Itu sih, bisa, 3-10 juta sih, 10 juta itu dapat, yang mungkin dimensinya cukup besar ya gitu. Sekarang cukup terjangkau sekali kok, apalagi kalau kita bisa ngerakit sendiri gitu. Terus juga, adalah nanti bisa dimodifikasi-modifikasi sendiri, apa namanya, part-partnya gitu. itu nanti kalau ikut ke forum 3D itu, banyak sekali ikutnya. Cara-cara, apa, troubleshoot dan, dan juga, apa namanya, mungkin modifikasinya. Oke. Oke. Baik. Mungkin, waktunya juga udah mulai, mau ke jam setengah, 12 nih. kalau misalkan tidak ada lagi pertanyaan, mungkin kita tutup saja workshop hari ini. Workshop 3D printing dari Maya menjadi nyata. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih, Pak Baroto, atas sharingnya, atas kesediaannya juga untuk membuka, atau menunjukkan kita lab UMN, seperti apa. terima kasih juga untuk para peserta, terima kasih juga untuk Pak Teddy, yang udah mau sharing, tentang penggunaan 3D printing, di industri film. Untuk para peserta yang lain, jangan lupa, Mayantara ini masih akan lanjut, sampai tanggal 17 Agustus. Ada acara-acara keren lainnya, di Mayantara 2017, eh sorry, Mayantara 2020, untuk informasi dan pendaftaran, bisa dicek melalui loket.com. Dari saya, mohon maaf, kalau ada salah-salah kata, ataupun kekurangan dari pelaksanaan workshop ini. Terima kasih. Sampai jumpa, di acara Mayantara lainnya. Jangan lupa, bangga buatan Indonesia, bangga desain produk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Baroto. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.